Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, Randi Viranata Nah, mumpung saya lagi liburan, saya juga bawa barang yang high class, premium class Kita sekalian review barang apa tersebut, ini dia Terima kasih telah menonton Nah, scope element ini memang keluaran baru, jadi karena dia itu kerjasama dengan FX Airgun Jadi dia lebih cepat booming di dunia, di dunia bediller Nah, kebetulan yang saya datangkan ini adalah jenis serinya adalah elemen helix, tipenya FFP, tactical Nah, ini model boxnya guys, boxnya sangat kokos sekali, sangat tebal dan lumayan panjang, berat Beratnya kurang lebih di atas 1 kg ya, untuk berat boxnya Di sini ada lambang, dan juga serinya adalah helix 624x50 FFP Dan di bagian depan, di sini, ini adalah tipe serinya, elemen helix dengan satuan emran Oke guys, langsung saja kita unboxing apa aja kelengkapannya di dalamnya Lumayan Kualitasnya memang bagus nih, untuk boxnya jadi aman, dalam pengiriman, eksklusif juga Di atasnya ada penutup yang lumayan tebal, spon Oke guys, untuk kelengkapannya, ini ada stiker elemen dari pabrik Ada pemutar zoom Lalu tisu, tisunya lumayan tebal Tisu elemen Ada kunci, kunci L Ada dua Ukuran besar dan kecil Lalu ini adalah manual book Seperti ini manualnya Ini adalah satuannya, teman-teman bisa baca Ada sun head Atau pelindung cahaya Ada tutupnya pakai flip Ini flipnya Dan yang paling spesial adalah unitnya Nah, pada scoop sendiri sudah ada tutup rubber Ini tutupnya Sama ya, seperti vortex Dia dapat tutup rubber Dan juga tutup flip Seperti ini modelnya, detailingnya Kita langsungkan saja untuk spesifikasinya Di bagian belakang Ini adalah Setelan mata plus dan min Lalu di depannya disini ada Logo, elemen Di sebelah kanannya ada helix FFP Karena ini ada dua tipe Jadi yang ini adalah zoom 6 sampai 24 Dan yang adik kelasnya itu Zoom 4 sampai 16 Jadi beda zoom Untuk zoomnya Berputar ke kanan Dari kecil ke besar Putar ke kanan ya Di depannya zoom Ini adalah batang tube Batang tube 30 mm Lalu di depannya lagi Disini ada turet Jadi untuk turetnya Ada dua satuan Yaitu 1.4 mua Dan 1.10 emrat Ini Model turet taktikal Jadi Gampang banget Buat main turet Sama seperti Fortek ya Fortek itu taktikal Jadi kita tinggal Setelah zero nih misalnya Setelah zero Kita Balikan ke 0 Kita putar Seperti ini Kalau udah zero ya Lalu kita lepas Setelah kita lepas Kita kembalikan ke Angka 0 Seperti ini Lalu kita tutup lagi Jadi Semua Model taktikal Itu bukan lock ya Karena dia Sistemnya Main turet Jadi meskipun Digeser-geser Kesenggol nih Misalnya Kesenggol gini Dia berputar Saat kita hunting Dan kita mengetahui Oh ini Tidak pada 0 Berarti Dia Bergeser Atau terkena Tas atau Ranting Jadi kita tinggal Petir aja Kenal gini Sudah zeroing lagi Itu Kelebihannya Jadi lebih mantep banget Buat main turet Di bagian Sini Ini ada Step-stepnya Ringnya ya Nah untuk ring-ringnya Ini adalah Biasanya Jarak Dan Jarak itu Biasanya dipakai Buat senpi Per satu stripnya 100 meter Ini jaraknya Dan Sebelah kanan ini Adalah Turet kiri kanan Fungsionalnya Sama seperti Turet atas Dia bisa Di zero reset Sama persis Nah Spesial lagi Untuk Elman helix Ini bukan Yard Tapi satuannya Meter Jadi minimal Di 10 meter Atau kurang Dari 10 meter Masih bisa Ada beberapa Space Titik fokusnya Jadi Meskipun dia Zoomnya 24 Dipakai Buat Short ring Atau jarak-jarak pendek Itu masih sangat Bagus sekali Dan Lensa depan Ada dua ukuran Lensa depannya Yang tipe 6-24 Ini adalah 50 mili Sedangkan 4-16 Itu 44 mili Sekarang ini Sudah tahan getar Tahan banget ya Sama seperti Vortex Sudah tahan air Tahan Dengan cuaca dingin Maupun berdebu Jadi aman Di bawah Saat hunting Di semua medan Extreme Maupun yang Standar Skop ini juga Bisa dipasang Di senapan api Di 308 Kalau Vortex Kemarin Di 50 BMG Kalau ini Bisa sampai 308 Jadi Sama-sama Tahun getar Sama-sama Bagus Kita lihat Videonya Sama-sama 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 selamat menikmati untuk plotting lensnya hijau hijau bening fully multi plotting nah untuk adjuster toretnya ini adalah 65 klik guys jadi itu kelebihannya 65 klik itu lumayan banyak ya buat ngeklik jadi buat main toret itu ringnya lebih luas lebih panjang lebih jauh untuk panjangnya sendiri panjang scope ini adalah 36,3 cm jadi lumayan gak terlalu panjang-panjang banget ya standar lah standar scope zoom 6 sampai 24 standarnya memang seperti itu ya 35, 36 seperti itu untuk beratnya sendiri scope ini mempunyai berat 737 gram atau lebih berat dibandingkan vortex yang kemarin saya review untuk perbandingan lensa perbandingan lensa dengan vortex diamond bag kalau detailing bagusan vortex untuk kejernihan sama-sama jernih jadi ketika dia di zoom di jarak jauh di 150 meter detailingnya tuh lebih bagusan vortex untuk view nya sama-sama luas sama-sama fokus dan lumayan bagus ini adalah feel nya elemen helix jarak 150 dan ini vortex wuh keren di jarak yang sama di jarak yang sama balik lagi ini helix dan ini vortex zoom nya 24 sama jam 24 dengan paralak sama karena jaraknya 150 sama 150 ini juga sama 150 oke jaraknya itu disana untuk lensanya ini adalah xd lens sama seperti vortex vortex juga xd lens jadi diatasnya HD jauh lah bagusan xd xd adalah salah satu perusahaan lensa terbaik untuk saat ini terbaik di dunia yang dibuat untuk tropong nah untuk elemen sendiri ini dibanderol dengan harga saya kasih diskon sekarang harganya awal itu 7,4 juta saya kasih diskon harga 7,1 juta aja jadi saya kasih diskon 300 ribu untuk yang tipe 416 itu harganya 6,5 juta saya kasih diskon jadi 6,4 juta saya gak datengin banyak ya antara vortex semapun elemen karena limited banget stocknya di pabrik jadi saya gak bisa ambil banyak segera saja doktor buat teman-teman semuanya yang ingin view nya bagus kualitasnya bagus di mata gak sakit segera order elemen helix ffp atau vortex diamondback teman-teman bisa order disini di tokopedia ada juga di facebook ini facebook saya dan juga di WA ini WA saya teman-teman bisa order segera mumpung masih ada stocknya kalau elemen ini kurang lebih masih 12 biji kalau vortex kurang lebih 6 biji jadi teman-teman segera order mumpung belum habis oke mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya nanti kita akan test soft proof kita hentak-hentakkan ini ya elemen ini gimana kualitas hentakannya tapi kalau di 308 dia sudah win dia sudah mumpuni terima kasih banyak atas supportnya buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya semoga dapat mengedukasi teman-teman mereferensi teman-teman mencari skop yang terbaik menurut teman-teman sesuai di kantong dan tidak dimarahin oleh istri terima kasih banyak tunggu video selanjutnya terima kasih selamat menikmati